Atas peringataan dua unicorn itu kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Lembong meminta maaf. Lewat akun Twitter pribadinya Tom mentweet bahwa sejumlah perusahaan unicorn nasional Tokopedia, Bukalapak dan Gojek Indonesia tidak menggunakan induk usaha di Singapura. Dia menglarifikasi bahwa aliran dana investasi itu sepenuhnya masuk ke PT PMA yang berbasis di Indonesia. Ia juga mengaku kalau bicara terlalu jauh mengomentari bahan Google temasek report. Sebelumnya dalam laporan investasi kemarin Tom menjelaskan induk usaha unicorn Indonesia yang berada di Singapura biasanya tak memberikan uang segar ke anak usahanya.